Polemik UKT mahal berdua berbagai respon dari mahasiswa karena dinilai memberatkan para mahasiswa, terutama mahasiswa yang kurang mampu. Uang kuliah tunggal atau UKT yang kian mahal di beberapa perguruan tinggi negeri tengah menjadi polemik. Lantaran dinilai dapat memberatkan para mahasiswa, terutama mahasiswa dari kalangan yang kurang mampu. Presiden mahasiswa Uin Raden Vata Rio Saputra tidak menyetujui dan menyayangkan dengan adanya rencana kenaikan UKT karena tidak semua mahasiswa berasal dari ekonomi menengah ke atas dan juga kurang mampu. Dirinya meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang aturan mengenai UKT sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan. Sangat tidak menerima dan sangat tidak setuju ketika UKT ini dinaikkan. Dengan alasan kami sudah mencarikan data, sudah melihat berbagai macam masalah ini dan ternyata kenaikan UKT ini memang sangat tidak masuk akal jumlahnya. Dari 2,4 juta menjadi 14 juta dan ini sangat miris bagi kami karena memang kawan-kawan mahasiswa itu tidak semuanya memiliki ekonomi menengah ke atas. Ada juga yang kurang mampu. Salah satu mahasiswa Eliza mengatakan dengan rencana UKT yang akan dinaikkan dirasa kurang tepat, dilihat dari fasilitas di perguruan tinggi negeri saat ini masih harus ditingkatkan. Dirinya berharap UKT tidak dinaikkan dan justru diturunkan, karena kenaikan UKT dirasa akan membebankan para mahasiswa. Terus juga untuk dari segi fasilitas atau dari segi yang lainnya macam mana? Kalau fasilitas dengan UKT yang bisa ini itu menurunkan, paling fasilitasnya itu mungkin lebih... Harus ditingkatkan lagi ya mbak ya? Iya. Terus juga untuk UKTnya kalau bisa jangan sampai lebih mahal? Iya, kalau bisa diperuntuk. Karena ya termasuk, kalau naik termasuk menyusahkan juga lho mbak ya? Iya, menyusahkan mahasiswa. Mahasiswa berharap rencana kenaikan UKT tersebut tidak terjadi dan pemerintah menurunkan UKT perguruan tinggi negeri.